Halo Scorpio, selamat datang di Freenimo Tarot Channel, apa kabar Scorpio, semoga kamu sehat, bahagia dan diberi kemudahan oleh Tuhan yang mahu kuasa di segala sisi hidupmu, terutama di kehidupan cinta, karena ini adalah tentang perjalanan ya, perjalanan cintamu di 2023 bagian Singles dan Divorces ya, oke, tentang detilnya nanti aku buatin ya, love list, nah sekarang kita buat dulu perjalanan cintanya, oke, Scorpio ready ya, tapi tetap loh ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate, atau nyambung, 100%, disarankan ke personal reading, dimana nomor whatsappnya banyak lewat, dan nanti aksen ditimbulkan, setelah kalian menonton video ini, semoga diperkalikan kepadamu ya, oke, ada photograph, ada girl talk, hmm, oke, oke, oops, 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 pic, oops, 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 kebanyakan, kebanyakan, coba yang jatuh aja kita muka ya, aku butuh 2 atau 3 lagi, yes, oke, 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 oh my God wedding men, kaget aku Scorpio 2023, mudah-mudahan kalian semua, siapapun yang nonton untuk single, kalian ada energy union pernikahan atau seenggak-enggaknya tunangan kamu ketemu soulmate malah untuk beberapa atau mudah-mudahan juga untuk semua kasus, kalian juga ada keberkahan di materi, walaupun sepertinya ada suatu peringatan untukmu di 2023, untuk hati-hati, karena bisa saja seperti digamarkan The Snake ini ada seseorang yang sepertinya ingin merebusi dia dari kamu atau kamu kayak ada yang ngincar lagi orang masa lalu datang, bisa loh karena disini ada photograph dimana PR memasuki 2023 adalah menutup pintu masa lalu, kunci rapat-rapat healing, seperti digamarkan Girl Talk, having fun menikmati hari-harimu menikmati singlehood kamu menikmati kesendirian kamu dengan teman-teman traveling, ngopi-ngopi aja juga monggo ya, nonton oke karena bisa dimungkinkan ya kalau aku lihat disini di Girl Talk ini kamu bisa mengetahui sesuatu yang membuat wust seperti ini loh aduh untung aku move on untuk aku putus karena sepertinya ada sesuatu yang shocking sebenarnya atau energy lightning ini kamu ketahui dan akhirnya kamu menutup pintu masa lalu bisa seperti itu ini bisa sebelum 2023 atau ketika kalian memasuki 2023 nah selebihnya aku sih rasa pastinya setelah kalian healing seperti digamarkan Girl Talk ini menikmati hari-harimu mengisi hidupmu dengan hal-hal positif hal positif datang kepadamu keberkahan materi wedding man ya seperti itu dimana aku rasa seseorang yang datang ini ya sepertinya punya koneksi kuat sama kamu gitu ya oke seseorang ya seseorang yang sepertinya punya apa ya kalau aku lihat sih kayak ibaratnya itu dia punya komitmen kalau aku lihat ya karena dia juga seperti kamu gak mau main-main lagi dalam urusan cinta maunya serius gitu walaupun pastinya ketika kalian ketemu pasti kalian ini mengenal satu sama lain lebih dalam dulu ada pembicaraan dari hati ke hati seperti itu ya aku lihat ya oke sekarang kita lihat di tarotnya ya lovelies oke Scorpio so happy ya ada wedding man langsung kelihatan ya mengenai detail orang ya nanti aku buka khusus ya detail orang yang datang di 2023 mengenai apakah ada potensi cinta untuk setiap zodiac itu juga udah aku buat tapi disini kelihatan lagi ya untuk para sportif bahwa kalian ada potensi nikah malah ketemu jodoh juga ada ya perjalanan cintamu ini sepertinya sih happy ending walaupun seperti aku lihat tadi di pertengahan ini hati-hati ya atau mungkin juga ini hati-hatinya kalau aku lihat sudah berlalu ya karena namanya perjalanan timeline orang beda-beda ada yang sudah terjadi maksud aku kayak gitu jadi kamu tinggal anugerah di abundan sama wedding ring ya dan tugasmu sebelum ketemu ini adalah fun sama teman-temanmu sama keluarga mu healing ya time with friends moving on happily single katanya ya oke Bismillah kita lihat di tarotnya ya oke ada tree of sword page of one four of cup oke oke jadi aku lihat disini memang ya seperti digambarkan tadi lightning bisa saja memasuki tahun 2023 atau memang sudah terjadi kamu menemukan suatu hal yang mengagetkan banget ada seseorang yang berhianat ya atau ternyata teman sendiri berhianat kepadamu ya seperti digambarkan page of one terbalik sehingga kamu kayak ada rasa skeptis nih di perjalananmu menuju 2023 ya kayak skeptis terhadap cinta kalau aku lihat ya seperti itu sehingga memang bener di girl talk ini yaudah kamu menemati hari-harimu gak kamu aja yang skeptis terhadap cinta ya banyak yang skeptis terhadap cinta kenal sih kenal tapi ada hikmahnya jadi hati-hati memang ya seperti itu oke coba kita lihat lagi sekali lagi untuk detik nanti aku buat sendiri ya oke nine of cup sama judgment yang terbalik aku biarkan terbalik ya Scorpio oke-oke nine of cup terbalik judgment terbalik ya sepertinya kamu Scorpio aku rasa emang kamu orangnya kebanyakan sensitif sensitif ya karena kamu tulus mencintai tapi sekalinya kamu disakiti kamu tuh agak susah untuk bangkit tapi gak apa-apa seperti digamarkan judgment ini walaupun masih terbalik PRmu untuk bangkit lagi PRmu untuk menghangatkan diri lagi positive thinking buat Tuhan memisahkan seseorang darimu emang gak cocok untukmu di kehidupan ke depan pernah gak kamu ya ketika berada di satu titik melihat ke belakang misalnya pacaran waktu SMA atau waktu SMP malah ya atau waktu kelihat kalau kamu sekarang udah kerja kamu merasa aduh untung gue gak jadi sama dia pada dulu waktu putus sama dia sampai tiga hari men gak keluar kamar seperti itu ya nah PRmu adalah mengatakan dirimu seperti digambarkan girl talk gitu loh please oke ya kita lihat lagi perjalanan cintamu aku rasa ya ketika hangat ini datang keberkan materi dan seseorang yang tepat datang kepadamu ya kalau kalian ternyata di 2023 beneran nikah ya balik ke video ini kabarin aku aku happy banget kalau ada teman-teman free nimo sahabat free nimo atau yang biasa persona reading sama aku ya kabarin bunda aku udah nikah ciri-cirinya sama loh ya 80% sama yang waktu itu di reading gitu kan aduh aku happy banget my god jatoh iya kamu ada potensi ketemu jodoh memang adanya di emperor oh gak apa-apa ya jatoh berarti dia dia emang buat kamu ya adanya di emperor di area Aries dia kalau aku lihat ya bisa di cancer PC Scorpio juga aku sih lihat ya si dia ini ketemu kamu sama-sama nyantai aku lihat sama-sama saling menguatkan saling memberikan semangat support untuk healing kalau aku lihat seperti digambarkan dua piala untuk beberapa kasus ya misalnya kamu feminim si maskulinnya bisa saja lebih muda tapi dia punya kunci hatimu walaupun bisa dimungkinkan dia kayak apa ya kalau aku lihat mungkin sedikit bucin kalau aku lihat ya seperti itu tapi dia tepat banget memanah ke hatimu ya kalau kalian maskulin bisa dimungkinkan si dia lebih tua bisa dimungkinkan seperti itu ya nah untuk beberapa kasus lagi seseorang ini sudah dewasa punya kedudukan di perusahaannya di masyarakatnya di bisnisnya kalau aku lihat seseorang yang kuat walaupun seseorang yang kuat ini sisi negatifnya sisi negatifnya itu kayak keras kepala mau menang sendiri tapi namanya cinta kalian bisa kompromi nantinya ya gak gini tapi gini ya oke ya Scorpio so happy banget for you ya I'm so happy for you terima kasih banyak sudah nonton kasih jempol ya kasih juga love makasih bye bye